Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini Intro Jan lebat yang mengguyur kota Padang beberapa hari terakhir mengakibatkan terjadi banjir di sejumlah lokasi Di dadok tunggul hitam pinggiran kota Padang satu keluarga terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet karena rumahnya terkepung banjir Akibat hujan deras yang mengguyur kota Padang beberapa hari terakhir pintu Muaro Sungai Banjirkanal dipenuhi sampah yang berasal dari daerah hulu Sampah-sampah tersebut kemudian meluber dan mengotori pantai Muaro Lasa Hampir sepanjang 1 km, pantai yang merupakan objek wisata andalan ini pun dipenuhi oleh berbagai jenis sampah Kementerian Hukum dan HAM melakukan penggantian pejabat di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat Sebanyak 64 orang pejabat mengikuti acara pelantikan tersebut yang dipimpin oleh Kakanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat hari Kamis di Padang Satu keluarga di Parak Jambu, Kelurahan Dadok, Tunggul Hitam Pinggiran Kota Padang pada Jumat pagi terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet Pasalnya sejak Jumat dini hari, ketinggian air di dalam rumahnya semakin bertambah Akibatnya warga yang hendak beraktifitas tidak bisa keluar rumah karena dikepung banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang melakukan upaya pertolongan Dengan sebuah perahu karet, anggota keluarga di dalam rumah itu dievakuasi petugas ke lokasi yang lebih aman Menurut warga selama ini daerah tempat tinggalnya tak pernah digenangi banjir Namun pada Jumat pagi, keadaan berubah Akibat hujan teras yang melanda daerah itu sejak Kamis pagi Pada Jumat dini hari, air secara perlahan mulai memasuki rumah-rumah warga Dan dalam waktu yang singkat, ketinggian air bertambah dengan cepat Menjelang pagi di dalam rumah warga, air telah tergenang setinggi 1 meter Selain didadok tunggal hitam Beberapa daerah yang selama ini dikenal rawan banjir di Kota Padang Juga terendam air dengan ketinggian yang bervariasi dari 30 cm hingga 1 meter Namun hingga saat ini, tak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa banjir tersebut Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang Tumpukan sampah di sepanjang pantai Padang selalu terjadi usai deras dan banjir yang melanda Kota Padang Sampah-sampah tersebut hanyut ke laut di bawah arus air Seperti yang terlihat di sepanjang pantai Muarulasa pada minggu sore Sampah yang mengotori pantai Muarulasa terdiri dari sampah berbagai jenis Namun secara kasat mata, sampah yang terlihat didominasi oleh plastik dan sampah rumah tangga Serta kemasan makanan dan minuman Salah seorang pengunjung pantai Muarulasa berharap Pemerintah Kota Padang mempunyai solusi yang jitu Untuk mengatasi permasalahan sampah yang selalu mengotori pantai Muarulasa Usai Padang diguyur hujan deras Pemerintah Kota Padang harus mempunyai strategi yang pas Agar permasalahan seperti ini tak selalu terjadi berulang kali Pada Pemko Padang Saya rasa mereka juga bisa menanganin Kan ada dinas kebersihan gitu Sama penduduk-penduduk pengunjung-pengunjung disini juga mempunyai kesadaran Untuk membuang sampah pada tempatnya Begini aja kalau bagi pengunjung atau turis-turis Membuang sampah pada tempatnya Terus ya, praktisipasi aja Saling membersihkan, menjaga lingkungan Selama ini pemerintah Kota Padang hanya mengatasi masalah sampah di pantai Baru sebatas permukaan saja Seperti mengerahkan petugas sampah untuk membersihkan pantai Muarulasa Namun hal tersebut tak bisa dilakukan dengan cepat Karena jumlah petugas tak sebanding dengan jumlah sampah yang mengotori pantai Muarulasa Seharusnya pemerintah Kota Padang memikirkan Bagaimana masalah ini tak lagi terjadi Sehingga membersihkan sampah di pantai Muarulasa Tidak lagi menjadi kegiatan rutin setiap bulan Robi Ham melaporkan dari Padang 64 orang pejabat yang dilantik oleh Kekanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat Merupakan mutasi besar-besaran Pada awal tahun 2020 Mutasi ini berdasarkan 3 surat keputusan yang ditandatangani langsung Oleh Menteri Hukum dan HAM Dan 2 surat keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenkum HAM Para pejabat yang dilantik ada yang menerima promosi jabatan Ada yang dimutasi Dan ada yang dirotasi Salah satunya adalah Kepala Kantor Imigrasi Padang Yang dimutasi ke Kekanwil Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung Sebagai Kepala Bidang Imigrasi Sedangkan satuan kerja para pejabat yang dilantik tersebut Meliputi Satker Imigrasi Satker Pemasyarakatan Dan Satker Kekanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat Ini memang pelantikan yang agak banyak Karena memang kebetulan SK-nya juga keluar banyak SK-nya ini ada tadi sesuai dengan yang dibacakan Ada 3 kelompok SK Yang ditandatangani oleh Pak Menteri langsung Yang ditandatangani oleh Pak Sekjen ada 2 SK Nah sehingga yang ditandatangani oleh Pak Menteri itu Terhadap PKPK utama dan dia Kekanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat berpesan Kepada para pejabat yang baru dilantik Untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja mereka yang baru Dan meneruskan program pejabat lama yang dianggap bagus Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang Anggota Komisi 2 DPRD Sumatera Barat Yang dipimpin Ketuanya Arkadius Meninjau kesiapan lokasi penestani di kawasan Islamic Center Asrama Haji Di Kecematan Batang Anai Kabupaten Padang, Pariyaman Para anggota Dewan ini meminta keterangan terkait Kesiapan lahan, kesiapan tanaman Dan kesiapan lokasi acara Hal itu perlu dilakukan Mengingat pembukaan, pameran Dan gelar teknologi pada penestani Yang bakal diler pada Juni 2020 ini Dipusatkan di Padang, Pariyaman Arkadius menyayangkan Panitia daerah yang tidak memanfaatkan Waktu yang cukup lama Untuk mempersiapkan penanaman Dan ikon gebiar teknologi secara baik Untuk menyongsong pelaksanaan penestani Pemerintah Kabupaten Padang, Pariyaman Telah menyediakan lahan seluas 28 hektare Dari jumlah tersebut, 10 hektare Di antaranya telah dibersihkan Dan siap digunakan untuk kegiatan pendukung Komisi 2 DPRD Sumatera Barat Mewanti-wanti Agar panitia menyiapkan sejak dini Jenis tanaman yang akan dikembangkan Baik untuk jenis tanaman padi Maupun untuk tanaman horticultura Kita tidak lagi berpikir Permasalahan peralihan lokasi Apakah di kota Padang, Padang, Pariyaman Saya melihat Padang, Pariyaman cukup bagus Tempatnya cukup datar Kemudian tanahnya cukup subur Kita tidak lagi perlu penimbunan dan sebagainya Tentu perlu hanya berkomunikasi Dengan pemilik lahan Sehingga memang masyarakat Mengizinkan Tadi sudah disebutkan 28 hektare itu Sudah diizinkan 10, hampir 11 hektare itu sudah dibersihkan Ya berharap Selambat-lambatnya akhir Januari ini Semuanya sudah bisa diselesaikan Dan kita Kabupaten Padang, Pariyaman Sebagai lokasi untuk pembukaan dan penutupan ini Sudah siap memfasilitasi kegiatan ini Terutama sekali Fasilitasi masalah kesiapan lahan Ini semua Alhamdulillah sudah selesai Kemudian juga kita di Kabupaten Padang, Pariyaman Juga akan melengkapi Sarana dan perasana infrastruktur Seperti jalan dari depan tadi Kita akan buka dua jalur Sehingga ini menambah Ini Mendukung kegiatan dari Penas Tani ini Komisi 2 menyarankan Agar perlunya komunikasi Antara Tuan Rumah Penas Tani Kota Padang Dan Kabupaten Padang, Pariyaman Dengan Balai Penelitian Dan Kementerian Pertanian Agar acara yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi ini Dapat berjalan sukses dan lancar Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang, Pariyaman Ini kan gelar teknologi Ini kan waktu tinggal Tidak cukup enam bulan